Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, bertemu lagi dengan channel Ngaji Ilmu 85. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Awo subhanahu wa ta'ala, mengajarkan manusia melalui berbagai cara, ada cobaan, dan ujian, dalam berbagai macam rupa. Selain itu, Awo subhanahu wa ta'ala, juga menitipkan pelajaran kehidupan, yang penuh hikmah, dan tercatat dalam sejarah, yang semuanya termaktub, dalam mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Salah satu kisah yang terkenal, yaitu kisah, Ashabul Kahfi. Kisah para pemuda yang bersembunyi, dan tertidur dalam goa, selama 309 tahun, dengan dijaga seekor anjing. Kisah ini, diceritakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi pada ayat 9-26. Para pemuda-pemuda tersebut, mereka berasal dari kota Tarsus, wilayah yang terletak di negara Turki. Mereka mempunyai raja yang dolim, yaitu Raja Dikyanius. Para pemuda ini, merupakan para pemuda yang beriman kepada Awo subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau mematuhi perintah raja, yang menginginkan rakyatnya patuh padanya, dan menyembah berhala. Akhirnya, mereka lari dari kejaran utusan raja, dan bersembunyi di dalam goa. Bersama mereka, ada seekor anjing yang menjaga goa, yaitu yang bernama Kitmir. Dalam tafsir iknu khasir dijelaskan, sudah menjadi sifat, dan kebiasaan seekor anjing, berbaring di depan pintu seolah-olah menjaga mereka yang di dalam goa, dan dia duduk di luar pintu masuk goa. Berkah yang diterima para ashabul kafi, juga diterima oleh anjing itu. Takdir Awo, yang menidurkan mereka, juga dialami oleh si anjing juga. Inilah manfaatnya, bila mengikuti orang-orang baik. Sehingga, anjing ini pun ikut terkenal, dan terangkat berajatnya. Demikian penjelasan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.